Intro Meski hidup berkelimbangan harta, Haji Bolot tak mau sombong, bahkan ia selalu menghindar untuk pamer hartanya, seperti yang dilakukan sejumlah artis terkenal. Suatu waktu, Haji Bolot mengaku pernah ditawari salah satu stasiun TV untuk mengulas rumahnya, namun komedian 78 tahun itu menolak dengan halus. Bagi Haji Bolot, memamerkan harta adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, ia lebih memilih bersyukur dengan cara membagai akan keluarganya. Menurut agama, dilarang kita menyombongkan diri apa adanya aja. Kalau mau bikin rumah 20-30 miliar, saya sanggup, tapi saya nggak mau senang sendiri. Saya pengen senang keluarga, saudara, dan urusan matikan yang kita bawa amal perbuatan, ucap Haji Bolot. Bolot mengaku sangat bangga dengan apa yang sudah diberikannya kepada anak, istri, dan para saudaranya. Lelaki bernama asli Muhammad Sulaiman Harsono sudah mampu membuatkan rumah untuk 10 anaknya, ibu mertua dan saudara-saudaranya. Soal mobil, Haji Bolot juga merasa bangga karena memiliki 13 buah sisa roda 4. Tapi ke-13 mobilnya itu menurut Haji Bolot bukan mobil mahal dan ke-10 dari 13 mobil tersebut untuk anak-anaknya. Haji Bolot juga mengaku tak suka berhutang, barang yang ingin ia beli harus dibayar tunai. Itulah kisah Haji Bolot yang tak pernah pamer dengan hartanya meskipun ia lebih kaya dari orang-orang di sana, namun ia selalu merendah. Semakin tua semakin merunduk, itulah ilmu padi. Terima kasih telah menonton!